Harus memilih Bahkan kalian semua yang aktif sebagai pengurus Ya harus memilih Gak bisa netral dulu Subung Dalu Dulur Dulur Selamat Malam Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua Dan apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pada malam hari ini Dulur Dulur Kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak Dulur Dulur semua Untuk membahas sebuah komentar Dari Dulur kita yang meminta Bima ANF untuk membahas Mengenai CoreLab Kalau kita lihat dari komentarnya Mungkin ini adalah warga baru Dan kita membahasnya santai aja Dulur santai Enjoy Terlepas dari permasalahan Esat rati sekarang ini Jadi apabila kita ingin membahas Lebih dalam lagi mengenai internal organisasi Itu wawasan kita Ya harus kita buka lebih luas lagi Dulur Dulur Jangan sampai kita tetap terperangkap Dalam membahasan yang sempit Sehingga kita nanti yang timbul adalah kefanatikan Harus membuka diri dulu Esat ratinya kita taruh dulu Ya kan Kita membahas Dalam lingkup yang lebih luas lagi Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kepada Bima ANF Apa sih CoreLab itu mas Bim Kok saya sebagai warga baru Intinya ingin lebih tahu lagi Kok Esat rati sampai seperti ini Terus Pamter itu apa Mungkin bisa kita jelaskan sekalian Karena mumpung Pembahasannya soal itu Pasti tidak lepas dari Pamter juga Kalau kita membahas CoreLab Karena memang Divisi ini merupakan divisi yang Sejak dulu Itu keberadaannya Menjadi garda depan Dari organisasi persaudaraan setiap rati Jadi seperti ini Dulur Dulur Saya dulu masuk pelatihan Itu tahun 2008 Dan disahkan di Esat rati Tahun 2013 Kalau misalnya gak percaya Dulur Dulur Tanyakan ke pelatih saya Dulur Dulur Beliau juga jadi tim teknik DKP Beliau masih sehat Sampai sekarang masih aktif Alhamdulillah ya Jadi mungkin Dulur gak percaya Masa latihan selama itu Jadi dulu sebenarnya Saya latihan pengesahan itu tahun 2011 Tapi karena ada Tunda Kendala Tahun 2012 Saya Tunda Tunda itu gak vakum Dulur Dulur Tetep Kelatihan ya kan Terus 2013 Juga Masih aktif Hingga diisahkan Nah Selama saya menjadi siswa EGAT RATE Saya kan titik kumpulnya Kalau di Rayon Muneng Ranting Pilang Ngenceng DKP Madiun Itu titik kumpulnya Biasanya di Rayon Bakbogo Dulur Dulur yang Ada di wilayah Madiuntara Pasti tahu Bakbogo itu Rayon EGAT RATE Yang disitu Lumayan ya Basis atau wilayahnya Cukup merata Banyak sekali warga EGAT RATE Disitu kita berkumpul Di depan Tugu Dan Rombongan kita ini Dikawal oleh Satu anggota KORLAP Memang anggota KORLAP Yang sampai sekarang ini Kita lihat atributnya Dulu Sampai Kepada epokan agung Kita disambut Oleh Dulu itu Sebutannya Sudah Pamter Dulu Sudah pamter Jadi kalau Misalnya kita Flashback Didirikannya pamter Tahun berapa Ini menurut Pengalaman saya Terlepas dari Pamter Didirikan tahun berapa Tapi pada saat itu Sudah ada Keamanan Khusus Padepokan agung Sudah ada Tapi saya Kurang ingat Apakah itu Namanya pamter Atau apa Tapi Sebelum Ramai-ramainya Pamter ini Saya sudah tahu Dulu Karena memang Di padepokan agung Sudah ada Sebelum yang sekarang ini Justru namanya Pamcusus Nah Jadi Kalau saya menyimpulkan KORLAP Itu dulu merupakan Koordinator lapangan Ya kan Yang mengawal Rombongan-rombongan Dulur-dulur Esyatera T Untuk menuju Kepada Apokan agung Karena Dulur-dulur yang tinggal Di Madiun Pasti paham lah Kalau untuk menuju Kepada Apokan agung Itu pasti Melewati Wilayah Atau basis Dari Perguruan Maupun organisasi Lain Yang cukup besar Kalau dari Madiun Utara Seperti Kita melewati Wilayahnya IKSBI Terus di Caruban Itu ya Pagar Pagar Eza Winongo Terus Di Ngelames Eza Winongo Lumayan Terus Lewat Inka Inka Jalur pulang Biasanya Itu juga Ada Di Nambangan Nor Basis Eza Winongo Juga Jadi Tugas KORLAP Itu memang Mengawal Rombongan Eza Trate Ketika Menuju Kepada Pocanagung Itu Setahu Saya Sampai Di Pocanagung Ketika Kita Masuk Kepada Pocanagung Itu KORLAP Menyerahkan Ke Tugas Keamanan Pocanagung Yang Sekarang Ini Lebih Dikenal Sebagai Pamsus Sekali lagi Pembahasan Kita Terlepas Dari Masalah Internal Eza Trate Yang Saya Tahu Karena Saya Pengesan 2013 Yang Otomatis Sebelum Adanya Permasalahan Ini Saya Memang Tahu KORLAP Itu Ada Adanya KORLAP Terus Adanya Petugas Keamanan Khus Dipada Pocanagung Nah Disini Mungkin Yang Ditanyakan Dulu Juga Apa Bedanya Antara KORLAP Dan PAMTR Kalau Setahu Saya KORLAP Itu Tidak Tercantum Di ADART Kalau PAMTR Itu Diatur Dalam ADART Hasil Parlo 2017 Kalau KORLAP Bahkan Di ADART 2016 Parlo Yang Memutuskan Mas Tovic Sebagai Ketua Umum Itu Pun Tidak Diatur Dalam ADART Nah Seperti Itu Disini Kita Tidak Akan Menjurus Ke Masalah Internal Dulu Dulu Core Corlap Hingga Berselisih Dengan Apa Kepengurusan Pusat Seperti Apa Kita Tidak Akan Membahas Kesitu Jadi Itu Sebenarnya Kalau Misalnya Permasalahan Itu Ditanyakan Ke Kita Jangankan Yang Dari Luar Dari DKP Madiun Sendiri Itu Mayoritas Banyak Sekali Siswa Yang Tidak Tahu Akan Permasalahan Itu Tahu-taunya Dari Youtube Setelah Dengan Rame-ramenya Permasalahan P16 Dan P17 Ini Ini Ya Mungkin Sedikit-sedikit Kita Mempelajari Jadi Adanya Kita Memilih Antara Ikut Kubunya Mas Tovic Atau Kubunya Mas Morjoko Ini Mungkin Juga Bisa Dijadikan Barometer Permasalahan Itu Tapi Kalau Saya Pribadi Terlepas Dari Permasalahan Itu Saya Memang Memilih Ikut Kepengurusannya Mas Murjoko Jadi Tidak Ada Permasalahan Dengan Dulu P16 Karena Kalau Dipikir-pikir Saya Dulu Baru Nyampe Jakarta Sebelum Adanya Permasalahan Internal Ini Saya 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 Aktif Di Ryan Bojong Itu Sebagai Arus Bawah Bukan Sebagai Warga Aktif Latihan Aktif Jadi Kalau Dateng Dateng Enggak 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 Itu Dari Tahun 2015 Sampai 2019 Sebelum Akhirnya Saya Menuskan Untuk Mendirikan Tempat Latihan Sendiri Di Kebun Juru Kembali Lagi Ke Permasalahan Antara Corelab Dan Pamter Sebenarnya Pertanyaannya Corelab Tapi Kita Membahas Pamter Sekalian Agar Lebih Jelas Buat Dulur Jadi Setahu Saya Kalau Corelab Tidak Diatur Di ADRT Tapi Kalau Pamter Diatur Di ADRT Hasil Parlu 2017 Kalau Untuk Bertanya Apa Fungsi Dari Corelab Dan Pamter Seperti Yang Saya Ceritakan Tadi Dan Itu Setahu Saya Mungkin Dulur Dulurku Berbeda Pendapat Dengan Saya Monggo Karena Yang Saya Sampaikan Ini Belum Tentu Benar Oke Dulur Dulurku Jadi Sebelum Kita Melanjutkan Videonya Disini Bima Enek Ingin Mengenalkan Kepada Kalian Semua Mengenai Produk Scarlet Yang Terbaru Dulur Dulur Hanya Disini Bima Enek Baru Mengenalkan Kepada Dulur Dulur Mengenai Produk Scarlet Yang Sebenarnya Bima Enek Juga Menggunakannya Setiap Hari Dulur Disini Ada Scarlet Body Serum Dulur Dan Disini Juga Ada Scarlet Body Cream Jadi Disini Bima Enek Sering Menggunakan Produk Ini Jadi Scarlet Body Serum Ini Merupakan Booster Untuk Lebih Mencerahkan Dan Melembabkan Kulit Kita Kita Kan Sering Menggunakan Body Lotion Disini Bima Sudah Pernah Kenalkan Mengenai Scarlet Body Lotion Ini Kalau Ini Memang Setiap Hari Bima Enek Pakai Yang Baru Bima Enek Pakai Yang Body Cream Ini Jadi Ternyata Kalau Untuk Kegiatan Di Dalam Ruangan Intinya Tidak Bersinguan Langsung Dengan Sinar Matahari Disini Kita Direkomendasikan Untuk Menggunakan Yang Body Cream Ini Nah Kalau Untuk Dulur Dulur Yang Ingin Terlihat Lebih cerah Karena Kegiatannya Di luar Atau Bersinguan Langsung Dengan Sinar Matahari Atau Sinar UV Disini Dulur Bisa Gunakan Body Lotion Ini Dan Dalam Penggunaan Dua Produk Ini Agar Lebih Cerah Lagi Ini Digunakan Body Serum Ini Keren Karena Biasanya Serum Bening Untuk Wajah Ini Bentuknya Kayak Cream Ini Bisa Kita Lihat Dulur Tuh 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 Tapi Kalau Setelah Dipakai Kelihatan Bedanya Dulur Nah Ini Kenapa Disini Bimanef Tampilkan Body Scrub Karena Apabila Ingin Lebih Maksimal Lagi Kita Gunakan Body Scrub Ini Atau Lulur Ini Dulur Jadi Kita Ketika Dulur Dari Scarlet Ini Lalu Setelah Mandi Kita Gunakan Body Serum Ini Produk Scarlet Body Serum Ini Dulur Mampu Membantu Meratakan Warna Kulit Membantu Mencerahkan Kulit Membantu Menyamarkan Noda Gelap Pada Kulit Membantu Mengangkat Sel-sel Kulit Mati Membantu Mencerahkan Kulit Merawat Kulit Agar Tetap Halus Lembut Dan Tidak Kering Menjaga Kelembapan Kulit Sehingga Kulit Terasa Lebih Lembut Merawat Keremajaan Kulit Membuat Kulit Terasa Lebih Kencang Merawat Kekencangan Kulit Dan Keremajaan Kulit Dan Melindungi Kulit Dari Efek Buruk Sinar UV Buat Kalian Semua Yang Kegiatannya Di Dalam Ruangan Atau Kegiatannya Tidak Bersinguan Langsung Dengan Sinar Matahari Disini Kalian Bisa Menggunakan Scarlet Body Serum Ini Dilanjutkan Dengan Produk Dari Scarlet Body Cream Jadi Scarlet Body Cream Ini Tujuannya Adalah Untuk 4 kali Lebih Melembabkan Kulit Dulur Dengan Menggunakan Produk Dari Scarlet Body Cream Ini Dulur Semua Bisa Menjaga Kelembapan Kulit Sehingga Kulit Terasa Lebih Lembut Membantu Melembabkan Dan Menghaluskan Kulit Membantu Merawat Kesehatan Kulit Merawat Keremajaan Kulit Membuat Kulit Terasa Lebih Kencang Merawat Keremajaan Kulit Membantu Kulit Terasa Lebih Kencang Membantu Menyejukkan Kulit Yang Teriritasi Ringan Membantu Mencerahkan Kulit Membantu Menyamarkan Noda Gelap Pada Kulit Membantu Meratakan Warna Kulit Dan Walaupun Produk Ini Direkomendasikan Buat Kalian Kalian Semua Yang Memiliki Kegiatan Di Sudah Selesai Acaranya Harusnya Kita Lebih Dewasa Lagi Dalam Menanggapi Permasalahan Internal Organisasi Banyak Yang Berkomentar Harusnya Gak Usah Dibahas Sosial Media Kasian Adikmu Adik-adikmu Ini Gak Tau Mereka Malah Di Doktrin Yang Ada Kalau Misalnya Tidak Kita Edukasi Melalui Sosial Media Ini Kita Tunjukkan Saja Kalau Misalnya Permasalah Seperti Ini Sikap Kita Harusnya Seperti Ini Adik-adik Kita Pengesahan Bayar Ini Uangnya Ngarahnya Kemana Kantongnya Sudah Beda Administrasinya Sudah Beda Ya Mungkin Pembahasan Kita Mengenai Forlap Dan Panther Seperti Itu Ini Sudah Pernah Saya Bahas Sebenarnya Saya Sudah Sudah Bikin Video Dan Lumayan Nonton Berapa Ratus Ribu Tapi Saya Take Down Sendiri Karena Itu Adalah Video Yang Saya Buat Ketika Saya Benar-benar Masih Menjadi Arus Bawah Dan Sama Sekali Tidak Paham Mengenai Masalah Internal Organisasi Tapi Sekarang Ini Insya Allah Apa Yang Saya Sampaikan Ini Sesuai Dengan Masalah Yang Ada Di Organisasi Kita Ini Jadi Insya Allah Bisa Di Pertanggungjawabkan Apabila Yang Saya Sampaikan Ini Salah Bisa Dikoreksi Di kolom Komentar Atau Ditanyakan Kepada Pengurus Pengurus Organisasi Di Tempat Anda Apakah Kita Indah Berbeda Apakah Kita Ini Sudah Tidak Satu Kepungurusan Dan Sebagainya Silahkan Ditanyakan Dan Seperti Yang Disampaikan Oleh Beberapa Content Creator Kalau Untuk Disatukan Memang Berat Sudah 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 Karena Ini Kita Tadi Bahas Kolom Terjadinya Merembet Kepungurusan Karena Memang Diabel Tidak Istilahnya Maskot Ya Itu Karena Ini Kaitannya Sama Circle Atau Loyalis Jadi Setiap Kubu Memiliki Loyalis Masing-masing Apa Pilihan Sekarang Ikut Siapa Ikut Kepungurusan Siapa Ya Sudah Monggo Itu Hak Anda Apalagi Warga Warga Baru Kita Tidak Bisa Memilih Untuk Ikut Kepungurusan Yang Mana Dia Kita Jalan Yang 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 Kita Yakini Benar Saat Ini Kedepannya Kita Bisa Berubah Kan Tidak Ada Yang Tau Ya Kalau Saya Pribadi Ya Karena Saya Asli Madiun Saya Juga Pengesan DKP Madiun Ya Yang Saya Ikuti Ya Dipada Pokanagung Harus Memilih Bahkan Kalian Semua Yang aktif Sebagai Pengurus Harus Memilih Tidak Tidak Bisa Netral Karena Adik Adik Kita Punya Administrasi Terhadap Organisasi Tanggungjawab Administrasi Terhadap Organisasi Ini harus Jelas Harus Transparan Seperti itu Oke Tulur Tulur Mungkin Jawaban Saya Mengenai Korlap Dan Panther Yang Sebenarnya Saya Sudah Pernah Membuat Video Seperti Ini Tapi Ini Versi Dengan Saya Yang Sudah Sedikit Memahami Masalah Internal Organisasi Ini Kalau Dulu Kan Belum Bener Bener Arus Bawah Kalau Arus Bawah Tidak Tau Sama Sekali Dan Tidak Mau Tau Masalah Internal Organisasi Yang Di Omongan Yang Dia Tau Setelah Kita Faham Masalah Organisasi Ini Pasti Akan Nyambung Video Ini Tujuannya Hanyalah Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Tulur Kita Yang Bertanya Apa Si Korlap Itu Terus Apakah Panter Itu Jadi Intinya Hanya Menjawab Pertanyaan Dari Dulu Oke Semoga Video Sharing Kita Malam Ini Bermanfaat Dan Sekali Lagi Tetap Jaga Pas Seduluran Yang Pertama Terima Terima Jumpa Di Video Yang Selanjutnya Salam Persaudan Sub indo by broth3rmax